What's up guys, welcome back to my youtube channel Again, again, and again Balik lagi sama gue, Wigsanjul Fikar Ya, di video kali ini gue akan rekomendasi Aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian butuhkan Dan aplikasi-aplikasi ini bisa kalian klik Linknya di description di bawah Kalau kalian memang menginginkan Dan membutuhkan, jadi jangan semuanya kalian install juga Oke, so apa aja aplikasinya Simak video ini gak selesai, langsung aja Check this out guys Oke, aplikasi pertama yaitu Screen Recorder Ya, kita tau ya di iPhone atau di iOS Tepat ya, kita juga memiliki Bawaan atau fitur screen recorder Bawaan dari iOS-nya disini Di control center lebih tepatnya Kalau kita tap dan tahan seperti ini Kan ada ya, kita bisa langsung start broadcasting aja Nah, ini ada aplikasi yang cukup Apa ya, kita bisa tambahkan untuk edit Tampilan muka kita juga Jadi kalian bisa picture-in-picture seperti itulah kira-kira Gue contohkan ya Nih, disini kita buka aja langsung aplikasinya Dan disini kita dihadapkan dengan tampilan utama Ada resolusi ya 1080p dan kita bisa atur juga disini Kalian bisa sesuaikan Sesuai kebutuhan kalian Dan FPS-nya juga bisa kita atur Tentunya bitrate-nya juga kita bisa atur Kayak gitu Dan kita tinggal tap aja untuk button yang ini Untuk record-nya Dan disini gue kasih sample dulu ya Jadi gue sudah testing-testing tadi Jadi kalian bisa lihat sendiri ini gue kecilin ya Nah, kita bisa record juga tampilan muka kita Seperti ini nih Kalian bisa lihat Kereta nggak ya? Ya, pokoknya gitu lah Jadi ada muka gue disitu sedikit Oke, kita coba aja langsung Kita tes lagi Ini kita tap aja langsung Seperti ini tampilannya Start Broadcast Dan ini nggak langsung ke save Ke aplikasi foto di iPhone Tapi ke aplikasi dia dulu Kayak gitu Nah, disini udah start Kita tes seperti ini ya Kita screen record dulu aja Seperti-seperti ini ya Setelah itu kita stop aja langsung Kita bisa tap tombol merah ini Untuk stop ya Atau kita bisa langsung buka aplikasi ini Tinggal stop Tapi memang sayangnya nggak bisa di-pause cuy Tadi udah gue coba-coba Ternyata nggak bisa di-pause Tapi menurut gue masih oke lah ya Kita stop aja langsung Stop Broadcast Selesai Nah, ini dia hasilnya Penamaannya kalian bisa atur Kita tap dan aja langsung Ya, ini hasil screen recordernya Di aplikasi screen recorder Nah, kayak gini Di bawahnya ini ada tampilan-tampilan Ada fitur-fitur nih Jadi, kalian bisa record wajah kalian Atau muka kalian secara tampilan depan Kita coba disini ya langsung ya Kita tap Nah, disini kalian bisa lihat tuh Kita start camera recording Jadi, dia akan langsung mengisi Di setiap menitnya Ya, kita bisa bicara juga Disini Oke, kita stop aja langsung Nah, kita save Save video aja Kalau mau new video juga nggak apa-apa Silahkan aja Setelah sukses Seperti ini kita tap dan aja Maka hasilnya akan kayak gini Ya, kalian bisa lihat sendiri ya Ini hasil ya Jadi, apa ya Gambarnya tuh Nge-record muka kita juga Atau kamera depan lah Dibilangnya Seperti itu Nah, bukan hanya untuk kamera depan aja Kita juga bisa voice record lagi Atau ngedubbing lah Bisa dikatakannya Kayak gitu Kalian bisa sesuaikan dengan materi Yang udah di screen record tadi Kayak gini Seperti itu cuy Kira-kira contohnya kayak gitulah Oke Dan ini gue rasa akan bisa membantu kalian Buat temen-temen yang memang membutuhkan aplikasi tersebut Oke, kita ke aplikasi selanjutnya Yaitu College Maker Plus Nah, aplikasi College ini adalah Aplikasi buat banyak-banyak foto Tapi bisa dibagi-bagi-bagian Namanya juga College Oke Disini ada My Project Gue contohkan Dan dia bisa ganti ratio Simple banget Cara penggunaannya Kita pergi di home seperti ini Lalu kalian pilih Create New College Nah, disini ada template-nya Kalian bisa pilih sesuai kesukaan kalian dan kebutuhan kalian Dan template-nya juga bukan hanya ini aja Ada di bagian tab kreatif ini Nah, ini template-nya lebih kreatif lagi Kalian bisa sesuaikan kebutuhan kalian dan kesukaan kalian Oke Disini gue akan coba pilih yang Ini aja deh Nah, disini ada tiga bagian College Kita tinggal tap aja untuk tambah foto Foto Library Disini sebagai contoh aja Misalkan Gue add ini Ini dan ini Add Kita add lagi yang satunya lagi Berarti tadi baru ke checklist 2 ya Kita pilih yang Ini Nah, seperti ini kira-kira Dan kalian bisa modifikasi Atur disini Di bagiannya Yang paling keren adalah Bagian ratio Dia bisa versi Instagram Story Seperti ini Wow, keren banget Editan untuk College Pasti adanya College Adanya text Adanya sticker Adanya background Adanya spasi Kayak gitu Jadi kalian bisa cobain aja langsung Satu-satu ya Mau text juga silahkan Mau spacing juga silahkan Kayak gitu Yang paling gue suka memang bagian ratio sih Jadi kita gak perlu repot-repot Untuk merubah rasio template tersebut Setelah itu kalian bisa share Lalu kalian tinggal save to gallery Atau langsung Instagram Boleh Atau Facebook Atau message Atau more silahkan Kita langsung aja save to gallery Seperti ini Oke Dan maka akan ada di aplikasi foto kalian Ya Seperti ini hasilnya Di aplikasi foto gue Cukup membantu ya Buat teman-teman yang ingin membuat foto College Maker Ya Oke Aplikasi selanjutnya yaitu Stock HD Aplikasi ini adalah aplikasi wallpaper Kalian bisa cari wallpaper yang kalian suka disini Dan ini juga ada versi pro nya Kalian bisa langsung purchase aja Tapi kalau kalian butuh Kalau gak butuh Gak apa-apa Gak usah purchase Downloadnya juga free Cuma Dia ada beberapa fitur yang ke-lock Atau harus purchase aplikasinya Seperti itu Tapi kalau kalian merasa cukup Ah udahlah gak usah purchase Yaudah Apa-apa Simple banget caranya Kalian tinggal pilih wallpaper yang kalian suka Disini Semisalkan ini ya Gue contohkan Kita tinggal tap download wallpaper Lalu kita download lagi Dan disini Tinggal ada Confirm aja untuk yes Maka langsung ada di aplikasi foto kalian Kita cek langsung Ya ini dia Wallpapernya sudah ada Ya Nah akan jadi wallpaper nih Kalau kalian add to wallpaper foto ini Kayak gitu Jadi kalian bisa tinggal download Sesuka kalian disini Wallpaper-wallpaper yang kalian gunakan Kayak gitu cuy Dan by the way Aplikasi ini menggunakan koneksi internet ya Jadi tergantung koneksi internet kalian Oke Aplikasi selanjutnya Frequent Nah Aplikasi Frequent ini adalah Buat menghitung budget setiap bulannya Kalian mensubscription apa aja Atau kalian berlangganan apa aja Contoh gue disini sudah add Apple One Simple banget Adnya kalian tinggal pilih plus yang bagian atas Nah disini kalian bisa namakan Misalkan Netflix Seperti ini Nah harganya berapa Kalian masukkan Dan subscribe-nya itu Pertanggal berapa Dan tahun berapa Serta renewal cycle-nya itu bagaimana Tahun Weekly Atau year Atau bulanan Kayak gitu Kalian bisa sesuaikan Maka akan hasilnya seperti ini Kayak punya gue Apple One Kita bisa tap Lalu kita edit Nah disini Ada notification Kalian bisa enable notification-nya Jadi kalian akan diingatkan Dan di reminder Untuk segera membayarnya Seperti itu cuy Oke Cukup mudah banget sih aplikasi ini Penggunaannya Dan akan dibutuhkan sih Pastinya buat temen-temen Yang berlangganannya itu Banyak banget Oke Ya aplikasi selanjutnya Yaitu TextWise Ya TextWise ini adalah Aplikasi untuk Invert text Lowercase Uppercase Bahkan count character Nah Invert text contohnya Misalkan disini Gue masukkan nama gue Maka resultnya akan Terbalik Namanya juga invert Kayak gini Dan kalian bisa langsung copy Text tersebut Misalkan kayak gini Copy Lalu kalian paste Kemana pun yang ingin kalian Copy atau kalian paste Kayak gitu ya Nah disini juga ada lowercase Misalkan kalian ngetik Huruf besar semua Kayak gini Maka outputnya akan jadi kecil Ya Dan sebaliknya juga Uppercase Kalau misalkan Huruf kalian kecil semua Disini Maka outputnya akan jadi besar Kayak gitu cuy Dan disini juga ada Count character juga Dimana kita bisa Menghitung Karakter yang kita ketik Misalkan disini Kayak gini Nah dia akan ada Hasil worthnya Dan karakternya Seperti itu cuy Dan mungkin temen-temen disini Juga memerlukan aplikasi TextWise ini Buat yang lainnya Ya entah apa Keperluannya Tapi gue sarankan Bisa menggunakan aplikasi ini Oke Selanjutnya aplikasi Yang tidak ada namanya Ini aplikasi Transparan sebenarnya Jadi kalau buat temen-temen Yang ingin menggunakan Widget tapi Transparan Kosongan gitu ya Kalian bisa gunakan aplikasi ini Kalian tap aja Lalu kalian set Clear backgroundnya Caranya adalah Kalian screenshot Tampilan kosong Seperti ini Di home screen kalian Seperti ini Kita tap dan Balik lagi ke aplikasinya Lalu kita tap aja Langsung untuk replace Seperti ini Nah dan ini juga Kita samakan Seperti ini Oke Cara penggunaannya Kalian tinggal tap dan tahan Seperti add widget Pada biasanya Normalnya Kalian tinggal tap plus aja Lalu kalian scroll disini Ada aplikasinya disini Kalian tap Nah kalian bisa pilih disini Small, medium Atau large sekalipun Kayak gitu coy Gue akan contohkan yang small aja Kayak gini Nah dia ada di sudut sini Jadi dia kosong Di bagian sini Dan kita bisa tap Edit widget Untuk memindahkan postnya Misalkan kayak gini Gue adanya di bottom Ini di right Oke berarti Kalau gue geser kayak gini Nah Maka di sebagian sininya Adalah kosong Kayak gitu coy Ya Nanggep ya penggunaan aplikasinya ya Atau fungsi dari aplikasi tersebut Oke Ya aplikasi selanjutnya Yaitu navi Atau navi Atau apalah disebutnya Tapi ikonnya seperti ini Tulisannya navi Kayak gini Nah kalian bisa lihat Ini aplikasi Subtitle dan translation Jadi pada saat kalian Fast time video call Kalau kalian perlu Subtitle atau translation Kalian bisa menggunakan Aplikasi ini Dan seperti ini aplikasinya Kalian setting terlebih dahulu Untuk masalah language nya Disini gue menggunakan Bahasa Indonesia Ya kita tap Indonesian Seperti ini Oke Dan seperti ini konfigurasinya Kalian enable Enable aja Oke kita sekarang Coba untuk cara penggunaannya Tentunya cara penggunaannya adalah Lawan kalian Atau Yang kalian fast time video call Itu juga harus Mendownload aplikasi navi ini Jadi harus sama-sama Menginstall aplikasi tersebut Oke kita coba Disini dengan iPhone 6s gue Disini gue akan coba Fast time video call Ke iPhone 6s gue Disini Ini sudah memanggil Fast time video call Kita accept aja Di iPhone 6s Seperti ini Contohnya Lalu kita langsung Close dulu Aplikasinya Seperti ini Kita buka navi nya Kayak gini Nah yang ini juga kita buka Seperti ini Lalu ada tulisan Enable subtitle Sebenernya yang harus Enable subtitle Atau translation ini Hanya salah satu device aja Tapi tetap Si lawannya ini Harus membuka aplikasi tersebut Dan mendownload aplikasi tersebut Dalam hal ini Yaitu aplikasi navi ini Oke Paham ya Kita enable subtitle disini Dan disini ada Notifikasi seperti ini Kita tap aja langsung Nah Maka akan jalan seperti ini Langsung ada translation Ataupun subtitle nya lah Kayak gitu Dan ini kalian bisa lihat Ada tulisan juga di bawahnya Ya oke Kita cobain langsung ya Nah Dia akan menulis sesuai Apa yang gue ucapkan Di bagian atas ini Dan di bagian yang bawah juga Seperti ini Kalian bisa lihat ya Tuh Jadi lengkap banget Kalian bisa tau banget Translation nya Atau subtitle nya Kayak gitu Ya oke Aplikasi selanjutnya Ini adalah aplikasi terakhir juga Ini Science Converter Jadi kalian buat temen-temen Yang membutuhkan Convert Meng-convert Misalkan volume Masa Distance Temperature Data Storage Dan lainnya Kalian bisa gunakan aplikasi ini Contoh data storage ya Disini kalian bisa Meng-convert-convert kan Dari Gigabyte Ke byte Atau Megabyte Dan lain sebagainya Contoh seperti ini Ya kayak gini Misalkan kita bikin Seperti ini Dan kalian bisa tau Result nya Berapa kira-kira Kayak gitu Dan ini masih banyak Ada time Ada power Ada chemistry Ada price per weight Ada price per volume Pokoknya kalian bisa gunakan ini sih Karena ini cukup membantu juga Kalau kita perlu ketahuin Hasilnya berapa Di-convert Sekian jadi berapa Kayak gitu cuy Oke Ya itu tadi adalah Aplikasi-aplikasi Yang gue rekomendasikan Buat kalian install Semoga aplikasi tersebut Dapat membantu Kegiatan dalam Penggunaan iPhone Kalian sehari-hari Gak usah kalian install semua Kalian pilih aja Salah satu Atau beberapa Aplikasi Yang kalian memang butuhkan Jadi jangan ikutin gue Sesuaikan kebutuhan Masing-masing Seperti itu cuy Oke Segitu aja video gue kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian Dan jangan lupa Kalian like video ini Share video ini Ke social media kalian Grup whatsapp Grup tiktok Grup apapun Kalian share aja Sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian Mendukung channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini So See you next video Bye-bye Bye-bye